Pada hari ini, 28 Februari 2003, majlis pelancaran Hari Kraf Kebangsaan HKK disempurnakan oleh yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Muhammad, Perdana Menteri di Kompleks Kraf Kuala Lumpur, Jalan Konle, Kuala Lumpur. Sambutan HKK yang curung kali diadakan ini dianjurkan oleh Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia bagi mengiktiraf pengusaha dan penggiat kraf dalam mengembangkan industri kraf negara. Pada majlis ini juga, yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir menyampaikan antukrah tokoh kraf negara kepada Puan Zainal Elayah Sengah binti Muhammad yang berasal dari Tengganu. Beliau yang berusia 61 tahun sudah menceburi kegiatan tenunan somkit selama 45 tahun dan menerima watikah penghargaan. Wang tunai RM30,000, sepersalinan lengkap somkit, tambang perjalanan dan sara hidup bernilai RM1,500 serta bayaran perubatan bernilai RM7,000. Yang saya diberitakan RTM saya dan beribang, Assalamualaikum 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 Berita Perdana 28 Februari 2023 Saya Syaril Sarapudi Dan saya Hazul Dasman Berikut papanan utama malam ini Kanan gaji penjawat awam dibincang semula setelah kewangan negara bertambah baik Internet pakej perpaduan serendah RM30 dijual mulai hari ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dato' Sri Anwar lantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 Presiden Filipina Ferdinand Bombo Marcos Junior Merupakan antara ketua negara yang terawal membuat panggilan telefon Dan mengucapkan taniah kepada beliau Ini jelas menunjukkan hubungan yang cukup baik Di antara kedua-dua pemimpin yang turut mahu hubungan diplomatik terus diperkupukan Dan untuk kemampuan anda, lawatan terakhir Perdana Menteri Malaysia ke Filipina Alam pada tahun 2019 Jika kita lihat dari aspek ekonomi Malaysia merupakan rakan dagangan ke-10 terbesar Filipina Dengan jumlah nilai perdagangan dua hala yang berlilai 5.79 bilion dolar Amerika Malaysia juga merupakan negara ke-12 dalam sektor pelaburan di Filipina Dan pelaburan langsung FBI Malaysia ke Filipina berjumlah 16.5 dolar Amerika Baik, bagi Perancis hubungan terbangsa Inisiatif Santo Thomas Filipina Filip F. Salbosa Beliau percaya lawatan Datuk Seri Anwar ke Filipina So, tentu akan membawa informasi diplomatik yang lebih positif Okey, Mr. Filip What do you think about the positive impact to Malaysian-Filipin relationship In upcoming visits by Malaysian Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim? Anwar seems to have struck a good rapport and working relationship With the President of the Philippines, Bongbong Marcos And hopefully this provides a good basis To continue cooperation between the two countries In terms of trade and investment And also in terms of addressing lingering issues For instance, the need to put up a strong front A united front Against China's incursions in South China Sea As well as issues of migration Cross-border migration That have become irritants To both countries in recent years Baik, dalam pada itu Pengalisis hubungan Malaysia-Filipina Prof. Madian Dr. Ramli Dola Beliau percaya dengan pertemuan kedua-dua pemimpin ini Isu keselamatan serata Terutamanya melibatkan selatan Filipina dan Sabah Mampu diselesaikan dengan cara lebih komprehensif Prof, apakah terincian bagi isu keselamatan serata Yang mungkin akan dibincangkan dalam pertemuan kedua-dua pemimpin ini Saya juga percaya bahwa Datuk Sri Anwar Ibrahim juga mampu meneruskan dasar Prospertae Nemus Dasar memegang jiran dalam menguruskan isu isu yang terlaku di Filipina Penglibatan aktif Malaysia dalam proses keamanan di selatan Filipina Keselian kerajaan Malaysia dan negeri Sabah khususnya dalam meneruskan Kedua-dua pemimpin di kawasan yang terpencil di Filipina Serta beberapa inisiatif lain merupakan antara usaha Malaysia dalam memprojeksikan Dan meragiasikan dasar memperkenjiran ini Menariknya Lewatan selama dua hari setentu akan membawa hasil kerjasama yang positif Sepertimana lawatan kerja Datuk Sri Anwar ke beberapa negara ASEAN sebelum ini Seperti Indonesia, Urnai, Singapura dan Thailand Malah peranan Malaysia dalam membawa keamanan di selatan Filipina juga Jelas menunjukkan keyakinan Filipina dalam membina hubungan yang lebih erat dalam semua aspek Baik, setakat ini sahaja laporan saya dari Manhattan City, Metro Manila Kita kembali ke Angkasa Puring, silakan Terima kasih Mohon untuk berkembangkan semasa di Manila Kadar gaji dan upah penjawat awak akan dibincang semula setelah kantong kewangan negara berkata